Intro Tadi saya ada salah satu ikhwan yang memberitahu Ada motor yang kemudian didesain khusus bagi mereka yang tidak bisa menjalankan secara normal Nomor motornya 6149 ya pak ya Adi Assalamualaikum Maka kemudian Masya Allah saya terharu dengan perjuangan beliau Pada kesempatan malam kali ini dengan segala keterbatasan yang beliau miliki Beliau menyempatkan hadir dan memberikan energi positif untuk kehidupan kita Bapak siapa namanya pak? Kelihuan Bapak lahirnya di WG ya? Masya Allah lahirnya di Kelihuan Saya bercanda Bapak bagaimana mendapatkan apa yang Allah tetapkan dalam takdir? Insya Allah rindah ya bapak ya Alhamdulillah Ada yang menghina Masya Allah Semoga yang menghina dibukakan hatinya oleh Allah Amin Amin Berapa banyak orang ikhwan yang mereka tidak mampu berjalan di dunia tetapi nanti akan berjalan gelap ketika melewati sihat Dan berapa banyak orang yang bisa berjalan di dunia tetapi tidak mampu berjalan di akhiratnya Semoga kita termasuk orang yang mampu berjalan di dunia dan mampu berjalan melewati sihat dalam kehidupan di akhirat Bapak Kelihuan ini memberikan kebaikan makanya saya tadi diberitahu oleh seorang ikhwan terenyuh Dan hanya ingin memberikan hadiah istimewa kepada beliau Makanya nanti saya akan ingat terus Orati disebutkan kelaten yang saya ingat pertama kali Bapak Kelihuan Masya Allah Bapak tinggalnya di mana? Oh gitu Saya juga tidak tahu Pak Tapi kelihatannya jauh dari Bekasi ya Pak Kalau saya dari Bekasi Kalau saya di Bekasi lampu merah pekayun ke kanan Mungkin kalau Bapak tahu Jadi insya Allah Pak Kelihuan inilah yang saya ingin memberikan kepada beliau Semoga menjadi kebaikan untuk beliau Raju sama buku Semoga bermanfaat Saling mendoakan dalam kebaikan Saya ingatkan Ehwan Kadang-kadang kita itu surga berkata gini Tolong nanti cari saya ya Ustaz kalau saya tidak ada di surga Itu berarti Anda sudah berdoa masuk neraka Yang benar itu nanti kita saling mencari ya Ustaz Nanti kita saling mencari ya Pak Di surga ya Amin Insya Allah Saya punya dua kakak Pak yang suka punya keterbatasan Tapi keterbasannya itu pesifis Kalau Bapak kan fisik Kalau kedua kakak saya ada sindrom dari lahir Yang satu 53 tahun Yang kedua 43 tahun Dia kayak umur tiga tahun Tapi pada usia Pada fisik orang dewasa Kalau makan harus ditonton Kalau pakai baju harus dipakai Kalau kenceng berak Kakak saya itu gak bisa Beliau itu istinjak Harus kita yang menistinjakkan Masya Allah Tapi masya Allah Beliau saja sabar Pak Dan beliau tidak pernah ingin Beliau tidak bisa ngomong Tidak bisa kita ajak ngomong normal itu tidak bisa Tapi masya Allah Saya ingat apa yang pernah dikatakan Oleh seorang ulama Kalau ada anak dilahirkan Terbatas akalnya Kalau pada waktu hari kiamat Dia tidak ditanya tentang sholat Dia tidak ditanya tentang puasa Dia tidak ditanya tentang umrah Kenapa? Karena ibadah itu dihisap Kalau kita mukalah Kalau kita berakal Baru terkena beban Hukuman dan pahala Tapi kalau tidak berakal Maka dia tidak menjadi mukalah Dan tidak terkena beban Makanya kemudian akhirnya Saya cuma mendapati Orang-orang yang lahir dalam kondisi terbatas akalnya Nanti ketika di akhirat Dia tidak ditanya Kecuali satu Atta Arifuni Kamu kenal saya atau tidak? Kalau kenal Maka langsung dia masuk syurga Makanya antum-antum yang diberikan keterbatasan Anaknya ada yang don sindrum Ada yang cerebral palsi Apapun itu Maka itu adalah Penduduk-penduduk syurga Yang dititipkan sementara kepada kita Dan ketika meninggal Mereka langsung masuk ke syurga Dan tanpa dihisap Kalau kita belum tentu masuk syurga Makanya orang-orang yang terbatas itu Mereka mendapatkan pahala yang besar Di sisi Allah Makanya Allah itu ikhwan Nanti ketika menghisap manusia itu Dibagi menjadi dua Ada yang pertama Ahlul Afiyah Ada yang kedua Ahlul Musibah Nanti dikumulkan semua orang itu Dibagi dua Ahlul Musibah Ahlul Afiyah Maka yang dihisap pertama kali Ahlul Musibah Siapa Ahlul Musibah? Yang diberikan sakit Terbatasan Menderita Dengan penyakit yang gak sembuh-sembuh Itu namanya Ahlul Musibah Ahlul Afiyah Yang gak pernah diuji dengan penyakit Gak pernah diuji dengan sakit Yang pertama kali Diuji itu Ahlul Musibah Setelah kemudian dipisah menjadi dua Allah berkata Hisap Pertama kali Ahlul Musibah Ahlul Musibah dihisap Ketika dihitung Satu persatu amalnya Kemudian malaikat melaporkan Ya Allah dosanya tinggal dikit Karena sudah dirontokkan Dengan segala penderitaan Yang dia dirita ketika di dunia Dosanya tinggal dikit Dan amalannya banyak Kemudian Allah berkata Oh tulhum salasan Kasih kepada Alul Musibah Tiga Mangzila Khairan Dan Afiyah Pertama kasih dia Kedudukan yang tinggi Yang kedua Kasih dia Khairan Kebaikan di surga Kekuatan untuk menggantikan Seluruh kebatasan dia Ketika di dunia Dan yang ketiga Kasih dia itu Adalah kemudian Adalah kemudian Mangzila Kasih kedudukan Khairan Afiyah Afiyah itu kekuatan Untuk menggantikan Kekuatan dia ketika di dunia Maka kemudian malaikat itu Membuat tempat yang tinggi Saking tingginya tempat itu Sampai kemudian Ahlul Afiyah Neliatin itu Sampai mendungakan Kepala mereka Saking tingginya tempat mereka Ahlul Musibah Ketika di surga Saking tingginya itu Dan nikmatnya mereka Setelah di surga itu Langsung Ahlul Afiyah itu Sebelum dihisap berkata Ya Allah Kalau kami tahu Di balik setiap sakit Musibah Engkau akan memberikan Sedemikian Besarnya Keutamaan Tolong Ya Allah Hidupkan kami lagi Kasih sakit terus menerus Cincang-cincang Daging kami Kami terima Selama kami mendapatkan Apa yang didapatkan Oleh Ahlul Musibah Itulah Keutamaan besar Bagi orang yang sedang Mendapatkan Musibah Semoga Bapak Kliwan Nanti mendapatkan Khairan Mendapatkan Mangzila Dan mendapatkan Afiyah InsyaAllah Anaknya berapa Pak Anaknya satu Saya anaknya lima Pak InsyaAllah Oh baru menikah Oh baru menikah Berapa bulan Pak Baru dua minggu Oh baru dua minggu InsyaAllah Berarti masih Bulan Madu ya Oh InsyaAllah Bulan Madu ya Nanti setelah bulan Madu Bulan Habatul Saudara InsyaAllah Oh InsyaAllah Dipimbing Bapak Harap Allah Harap Allah InsyaAllah Harap Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim Beliau tadi Habis maghrib Sudah datang Antum kan habis isya Apalagi saya Habis isya juga Beliau ini habis maghrib InsyaAllah Selamat datang Bismillahirrahmanirrahim